Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan panduan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan Olive Video Editor Bagi anda yang mau mengetahui, Olive Video Editor ini adalah sebuah video editor gratis berbasis open source Yang bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis dan tanpa adanya ubat emak Bagi anda yang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan Olive untuk melakukan editing dan juga manipulasi video Anda bisa melihat panduannya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat efek TV rusak dengan menggunakan Olive Video Editor ini Dimana efek TV rusak ini bisa anda gunakan untuk berbagai kebutuhan projek video Bagaimana caranya langsung saja simak pada tutorial berikut ini Seperti biasa kita masuk ke dalam Olive Video Editor Dan kemudian kita tutup popupnya dengan klik ok Dan kemudian kita ambil footage yang mau kita gunakan Dan tarik dia ke dalam timeline Dan kemudian kita potong Pemotongan ini digunakan untuk menampilkan efek TV rusaknya Jadi silahkan disesuaikan mana ya di durasi keberapa efek TV rusak itu akan tangki Dan kemudian kita potong Split Dan kemudian setelah dipotong klik area abu-abu Dan kemudian footage yang belakang ini kita tarik dulu agak ke belakang sini Sekarang kita mulai memasang efek TV rusaknya Kursernya biarkan di bagian awal sini Dan kemudian kita klik tanda plus disini Dan kemudian kita ambil bar Kita ambil bar dan ini kita tarik sesuaikan saja dengan kebutuhan Nah ini akan keluar seperti ini Kita turun dulu ke bawah disini Nah apa namanya Oh sorry di klik dulu Efek bar ini Klik dan kemudian kita turun ke bawah ke bagian efek bar disini Nah kemudian disini ada type ya Di Olive ada pilihan solid color dan checkboard 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 itu sama dengan solid color Cuma dia ada titik-titik spot itu Dan ini solid color Kalau mau diganti ya misalkan mau blanknya kayaknya Kira-kira orang lagi seperti itu Dan kalau efek TV rusak Nanti saja pakenya ini ya SMPTE bar sih seperti itu Dan kemudian atur durasi sesuai dengan kebutuhan anda Nah ini kan kita sudah selesai nih Sekarang sudah selesai buat efek TV rusaknya Cuma kan kalau di play dia nggak ada suaranya Kalau di jalankan dia juga ada suaranya Jadi cuma nggak apa-apa Cuma tampilan seperti ini Kurang keren ya Jadi kita masukkan di atas sini Di pemotongan Di sambungan ini Kemudian klik lagi tanda plus Kita akan membuat suara Kita ambil tone disini Dan kemudian tone nya kita gambar di bawahnya Seperti ini Dan selesai sudah Kita coba preview hasilnya Di dalam video Demikian tadi cara Untuk membuat efek TV rusak Dengan menggunakan Oli Video Editor Bagi anda yang masih tertarik Untuk mempelajari Bagaimana cara melakukan editing Dan juga manipulasi video Dengan menggunakan Oli Video Editor Anda bisa subscribe ke dalam Simple channel ini Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini Dan kemudian setelah anda subscribe Jangan lupa juga untuk mengaktifkan Dan tanda loncengnya Atau yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali Dalam video-video tutorial berikutnya Peace